Intro Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Shalom, salam sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita Marilah kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Yang saya ambil di dalam Masmur nomor ke-15 Masmur 15 Pemasmur memberikan satu gambaran tentang siapa yang tidak akan goyah Tidak akan goyah untuk selama-lamanya Pemasmur memberikan gambaran tentang sebuah karakter Di mana kehidupan seseorang yang datang kepada Tuhan Siapakah yang boleh datang kepada Tuhan, kata Pemasmur Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah Yang melakukan apa yang adil Dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya Dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya Yang memandang hina orang yang tersingkir Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba Dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah Seseorang yang datang kepada Tuhan Tetapi tidak pernah berdamai dengan sesamanya Seseorang yang datang kepada Tuhan Tetapi tidak pernah menghargai Tidak pernah mengasihi sesamanya Kata Pemasmur Ini kriteria orang yang tidak layak Atau tidak boleh datang kepada Tuhan Marilah kita mendengarkan nasihat ini Sehingga dalam kehidupan kita Di dalam melakukan sesuatu untuk sesama Itu yang sebenarnya kita lakukan kepada Tuhan Maka Pemasmur mengatakan Mereka yang memiliki karakter Memiliki hati Yang mengasihi Yang tidak berbuat celah Yang tidak merugikan orang lain Inilah orang-orang yang boleh datang Kepada Tuhan Maka Mari kita bersama-sama belajar Bahwa di dalam kehidupan Iman kita Kekristenan kita Sebenarnya Orang yang layak kepada Tuhan Adalah orang yang hatinya bersih Terhadap sesamanya Sehingga Tuhan Berkenan Kepada mereka Sehingga Pemasmur menutup Masmur yang kelima belas ini Dengan perkataan Siapa yang berlaku demikian Tidak akan goyah Untuk selama-lamanya Puji Tuhan Dan biarlah firman ini Boleh membekali kita Sepanjang hari ini Selamat beraktivitas Tuhan memberkati Selamat menikmati